Shalom selamat pagi, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, salam anugrah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang diberkati Tuhan, dan biarlah kita sambut anugrah Tuhan, laksana embun pagi hari yang senantiasa memberikan sentuhan yang terbaik dalam hidup kita, biarlah hadirat Tuhan, kita dapat rasakan yang selalu menyegarkan, yang selalu memberikan kita ketenangan, kekuatan, dan menghidupi. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyambangu Yesus, ku bersyukur padamu, sebab tiap pagi Tuhan, hadirat mula yang terbaik, kami rasakan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya engkau sediakan, Dalam hidupku, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya, Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang kau berikan, ku bersyukur padamu, Kau bersyukur padamu, Kau bersyukur padamu, Yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Lebih enak Dan lebih berharga Terima kasih Bapak Bahwa seluruh pergumulan kami Kami tanggalkan segala beban Kami tanggalkan segala dosa yang begitu merintah Kami hanya mau datang kepada Tuhan Membangun sebuah umum Yang tidak pernah akan terputuskan Oleh karena darahmu Kau ayahkan kami Dan ku bersyukur Tuhan Kau mengasihi Menjadi hosanamu Ya Ramamu Ya Ramamu Suci kuduskan hati kami Tuhan Layaklah kami Dimaharui Dengan kekuatan yang baru Haleluya Haleluya Mata kami tertuju kepada Yesus Lebih dari yang telah ku pinta Lebih dari yang telah ku pikirkan Semuanya kau sediakan Dalam hidupku Tidak dapat aku mengukurnya Tidak dapat aku menghitungnya Kebesaran kasihmu Ya Tuhan Yang kau berikan Amin Ku bersyukur padamu Kau Tuhan Yang mengasihiku Kau ternyata Kau ternyata Kau jaminan hidupku Kau jaminan hidupku Hatimu ada bagiku Bersyukur padamu Kau jaminan hidupku Kau jaminan hidupku Kau jaminan hidupku Lebih indah Dan lebih berat Kau jaminan hidupku Kau jaminan hidupku Lebih indah Dan lebih berat Kau jaminan hidupku Kau jaminan hidupku Kau jaminan hidupku Sepernyata Kau jaminan hidupku Sebelak Yes Kurang Terima kasih telah menonton 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 Keturunan Memang Dan 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 Yaakub Dan Jadi saudara Saudara Tuhan Dan Dan Apapun Dan Kalau saudara Ketika Membaca Terima kasih telah menonton Dan Dan Sementara Dan 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 Tuhan Dan 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 suku Manasya yang setengah lagi saudara itu diberikan kepada mereka. Kemudian pembagian tanah-kanaan di pasal 14. Pasal 14 ayat 1 hingga yang kelima. Di pasal 14 ayat 6 hingga ayat 15 Kaleb kemudian menyuarakan tentang bagaimana dia, hak dia untuk menaklukkan Hebron sesuai yang dijanjikan Tuhan. Sebentar kita akan bacakan saudara. Selanjutnya ada batas-batas daerah Yehuda. Yehuda itu adalah suku dari Kaleb. Jadi Yehuda itu mendapatkan tempat yang cukup luas dan Kaleb juga secara khusus mendapatkan Hebron. Di Hebron ini adalah kota di mana orang-orang enak yang paling besar badannya itu ada di sana. Makanya kalau di dalam bilangan 13 dikatakan kami takut, kami takut dengan orang-orang enak atau suku enak yang ada di sana yang badannya besar. Tetapi justru suku enak ini kaum yang paling besar badannya ada di Hebron. Di Hebron ini Kaleb yang menaklukannya, Kaleb yang meminta hak warisannya, dia katakan saya umur saya 85 tahun tapi saya akan rebut. Jadi Kaleb merebut tanah di mana tanah itu dikuasai oleh orang-orang dengan keturunan paling badannya besar di sana, orang-orang yang paling kuat dan dia merebutnya. Sesuai dengan janji Tuhan dan sesuai apa yang dia imani itu terjadi saudara. Kota-kota suku Yehuda dijelaskan di pasal 15, 20 hingga 63. Lalu selanjutnya ada milik pusaka Efraim dan Manasya yang setengah suku lainnya, karena Manasya yang setengah suku lainnya itu ada di sebelah timur dari sungai Yordan, di seberang sungai Yordan. Selanjutnya ada pembagian sisa tanah-kanaan di Silo dan apa yang menjadi milik pusaka suku Benyamin dibagikan oleh Yusua. Saudara, saya memberikan judul pada pagi hari ini yaitu Kaleb dari suku Yehuda menaklukan Hebron. Ceritanya seperti ini saudara, Kaleb adalah dari Bani Yehuda. Bani Yehuda datang menghadap Yusua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea, seperti yang saya bacakan tadi di awal di dalam Yusua, di dalam bilangan 14. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku menjadi tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun, aku hari ini, pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada aku pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa disana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikan nyala Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanlah negeri itu. Berhenti berperang. Sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yisus Kristus menarik disini bahwa Kaleb orang yang sudah berumur 85 tahun. Ia berusia 85 tahun dan ia berkata, aku masih kuat sama seperti waktu aku disuruh Musa kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Tidak kurang untuk keluar masuk ke Tanah Hebron. Saudara, berapa usiamu sekarang? 60, 70, atau 40, atau baru 30? Jangan merasa tua, saudara. Karena di dalam Tuhan, di dalam Tuhan kalau kita memiliki iman, kalau kita memiliki semangat, apapun, saudara, kita bisa rebut semua apa yang menjadi hak dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa terlalu tua di dalam melayani Tuhan. Jangan merasa terlalu tua di dalam mengiring Tuhan. Kau mungkin katakan, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah rabun kalau membaca, saya tidak bisa lagi baca Alkitab. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk ke gereja, saya sering sakit flu, saya sering sakit pilek. Kadang penyakit menjadi alasan untuk orang tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kadang kelemahan tubuh secara fisik, saya sudah tua, saya sudah tidak kuat, saya sudah pikun, saya sudah pensiun, tidak mungkin lagi saya melayani Tuhan. Saudara, Kaleb berusia 40 tahun pada waktu dia menjadi pengintai. Dan pada waktu dia 40 tahun, kemudian 40 tahun lamanya di Padanggurun, lalu selanjutnya setelah 40 tahun mereka berputar-putar di Padanggurun, tepatnya 38 tahun tambah 2 tahun sebelum mereka mengintai. Jadi 40 tahun mereka berputar-putar di Padanggurun, baru mereka memasuki tanah perjanjian. Dan selama 5 tahun tersebut, mereka merebut, 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 dan menguasai tanah perjanjian yang ada di sana. Di usia yang ke-85 tahun, dia berkata, ini saatnya, aku menagi janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku pada waktu aku masih muda. 40 tahun dianggap muda. Saudara, 85 tahun pun masih dianggap sanggup untuk menaklukkan musuh-musuh. 85 tahun masih dianggap sanggup untuk merebut tanah perjanjian. 85 tahun belum terlambat saudara. Kalau hari ini, engkau sudah menghabiskan waktu-waktumu terlalu banyak untuk kepentingan dunia ini. Lalu engkau berkata, mungkin sudah terlambat untuk aku bertobat. Mungkin sudah terlambat aku memberi diri untuk Tuhan. Saya mau katakan, Hei, tidak ada yang terlambat kalau hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dalam hatimu terbersih keinginan untuk setia dengan Tuhan. Mulailah pada saat ini. Belum terlambat kalau engkau berkata, aku ingin mengikuti Tuhan. Belum terlambat, belum terlalu tua kalau engkau berkata, ini saatnya aku kemudian bertindak. Aku sudah menikmati kehidupan duniawi ini sudah terlalu kenyang dengan persoalan-persoalan kesenangan duniawi ini sudah cukup. Ini saatnya aku berhenti dan bertobat. Saudara, memang cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Kalau hari ini engkau masih hidup dengan semua perbuatan dosa di masa lalu yang sudah engkau lakukan dan sudah cukup kesenangan yang engkau berikan untuk dirimu sendiri mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, hidup untuk kepentingan memuaskan perutmu, menikmati makanan enak, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Ini saatnya engkau pikir kembali. Apa yang sebetulnya belum aku raih di dalamku? Saudara, seorang pengacara kondang berkata suatu ketika, baru-baru ini, seorang pengacara kondang yang suka pakai cincin berlian, yang kalau kemana-mana dia katakan, gini ya, dia berkata seperti ini, suatu statement yang sangat mengujudkan. Di mana itu kebahagiaan? Pengacara kondang ini selalu pamer di mana-mana bahwa dia itu selalu bersenang-senang, happy, kemana-mana itu celebration, dia punya banyak harta, di pulau dewata dia punya, memiliki banyak kekayaan. Kalau saudara mengikuti, saudara kenal siapa dia. Tapi sebuah kalimat yang diberkata, di mana kebahagiaan itu, saya tidak mendapatkan. Saudara, kita sudah cukup punya banyak waktu untuk hidup dengan keputusan-keputusan kita secara pribadi. Banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena sejak Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau semakin engkau melakukan keputusan pribadimu yang tidak sinkron dengan keputusan Tuhan, engkau tidak akan menemukan kebahagiaan. Pengacara kondang yang saya sebutkan tadi, mungkin dia bertanya-tanya, apakah saya sampai pada titik kesuksesan saya hari ini, tidak mendapatkan kebahagiaan apa-apa? Mungkin karena daerah yang dia taklukan sampai hari ini, itu bukan daerah, area, tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara bisa rasakan di dalam kehidupan saudara secara pribadi. Saudara berjalan sampai sejauh ini, sampai di titik ini, saudara. Sudahkah engkau menemukan damai sejahtera yang sejati? Sudahkah engkau dituntun Tuhan kepada keputusan yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupanmu? Dua orang yang lain jiwa yang ada padanya, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka sinkron dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah menuntun mereka ke tanah perjanjian. Dan kehendak Tuhan adalah untuk merebut tanah kanaan. Sesuai janji Tuhan bagi Musa, dan sesuai dengan apa yang sudah diucapkan oleh Nabi Nuh, kepada Sem, Ham, dan Yafet. Banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau hari ini engkau hidup mencari kekayaan, mencari pendapatan engkau berkeluarga, tapi kalau bukan rancangan Tuhan yang engkau kerjakan, nasibmu akan sama seperti pengacara kondang itu. Aku tidak tahu apa itu kebahagiaan. Sampai engkau menemukan jalan Tuhan dalam hidupmu. Sampai engkau menemukan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau mengambil keputusan untuk merebut tanah perjanjian. Di situ engkau akan memperoleh. Damai sejahtera yang sejati. Kaleb tidak ada keinginan lain dalam dirinya. Selain merebut Hebron. Saudara tahu Hebron? Hebron menjadi tempat Raja Daud membangun istananya. Hebron menjadi kota Daud. Kita tahu bahwa Kaleb itu dari Bani Yehuda. Itu sebabnya Hebron dikuasai oleh suku Yehuda. Ayat 13 berkata, Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yehune. Dan diberikannyalah Hebron kepadanya. Menjadi milik pusakanya. Saudara, Belajar dari kisah pengacara kondang ini. Sekalipun engkau punya harta berlimpah. Kalau itu bukan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam dirimu. Engkau tidak akan menemukan kebahagiaan di sana. Tapi kalau engkau merebut tanah perjanjian pribadimu. Seperti apa yang diizinkan Tuhan. Di dalam kehidupanmu. Yaitu melayani Tuhan. Yaitu hidup dalam janji Tuhan. Yaitu menantikan Tuhan. Yaitu hidup jalan lurus dengan kendak Tuhan. Engkau tidak menerima hal-hal yang bukan menjadi hakmu. Engkau harus berani menolak hal-hal yang ditawarkan. Mungkin itu secara kacamata duniawi itu kekayaan dan berkat. Tapi kalau Tuhan katakan. Itu haram. Itu bukan berkat. Jangan terima, saudara. Ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup ini, saudara. Kalau engkau mau menjadi orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Bagian dari dirimu itu harus engkau korbankan untuk melakukan apa yang cocok dan sesuai di hatinya Tuhan. Jangan mau menjadi super. Tapi ternyata engkau meraihnya dengan kekuatanmu sendiri. Akhirnya kamu menyesal. Tapi kalau engkau merebut tanah perjanjian. Engkau merebut janji Tuhan yang memang Tuhan ada di sana. Maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Saudara belajar dari sikap Kaleb. Yang pertama. Di ayat 8. Dia tidak tawar hati seperti saudaranya yang lain. Tapi dia memutuskan untuk menyikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang tawar hati. Hatinya yang utuh itu hanya setengah kuat. Jadi cuma setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah mengikuti Tuhan. Itu nasibnya ada di Padanggurun. Tapi orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia akan menaklukan. Hebron-hebron di dalam hidupnya. Yang kedua. Tak sekalipun ia melupakan janji Tuhan. Sekalipun. Sepertinya sudah terabaikan. Dia ingatkan. Teman seperjuangannya ini Joshua. Bukankah kamu sama-sama berjuang dengan aku? Bukankah Tuhan sudah berjanji kepadaku? Ingatlah. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Sesungguhnya tanah yang diinjak kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan alamu. Aku juga telah menginjak tanah Hebron ini. Maka itulah yang akan menjadi milik pusakamu. Yang kedua tidak sekalipun ia melupakan janji Tuhan. Janji Tuhan akan memberikan kekuasaan bagi telapak kakinya untuk menginjakkan dimanapun dia berada. Dia klaim janji Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sejak diucapkan Tuhan kepadaku. Dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi sekarang 85 tahun aku hari ini tapi masih sama kuat. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Yang ketiga miliki iman untuk mengklaim janji Tuhan. Berikan padaku. Kau sendiri mendengar bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkugi. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bukan sekedar mungkin tapi Tuhan akan menyertai orang-orang yang memiliki iman. Saudara miliki iman untuk mengklaim janji Tuhan. Jangan down, jangan menyerah. Yang keempat bertindak. Yusua memberkati Kaleb dan diberikan Hebron kepadanya. Itu sebabnya itu menjadi milik pusaka Kaleb di Nyifuni. Bertindak rebut hak yang menjadi miliknya. Rebut janji Tuhan. Amen. Saudara, sudahkah kita mempraktekan kehidupan yang seperti ini? Jangan setengah-setengah ikuti Tuhan. Jangan lupakan janji Tuhan. Miliki iman untuk mengklaim janji Tuhan dan bertindak. Amen. Wow, dasyat. Saudara yang diberkati. Luar biasa. Yusua 17, Yusua 18. Kita akan pindah ke kisah dari suku-suku yang lainnya. Salah satu suku Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Ini merupakan sebuah kisah di mana Tuhan katakan harus tumpas semuanya. Bangsa-bangsa kanaan itu harus tumpas semuanya. Tetapi mereka tidak tumpas semuanya. Bahkan dijadikan budak. Tidak dihalau sama sekali. Dijadikan budak. Tapi satu saat mereka kemudian. Sampai hari ini itulah sebabnya Israel dan bangsa Filistin itu bentuk. Karena mereka tidak menumpas semua yang ada di sana. Demikianlah kita belajar dari sini. Ini kalau kita memberi celah kesempatan kepada musuh. Ia akan berbalik menguasai kita. Dosa. Ketika kita memperlakukan dosa. Kita tidak singkirkan semuanya. Kita tidak bertobat sepenuhnya. Kita masih izinkan ada celah. Dosa itu berbalik-berbalik kepada kita. Seolah-olah kita yang bisa menguasai dosa itu mengendalikannya. Tapi satu saat nanti. Dosa itu akan mengendalikan kita. Makanya Firman Tuhan katakan. Jangan beri kesempatan. Jangan buka celah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kain memberi kesempatan. Dosa mengintip kepadanya. Dan akhirnya dosa itu menguasai dia. Saudara kalau kita memberikan celah. Kita memberikan peluang. Kepada kelemahan kita. Kita sudah tahu kita rentan di sana. Kita rentan dalam perkara. Perkara-perkara yang mata. Bagi laki-laki perkara mata itu rentan. Tapi dia beri kesempatan. Satu saat nanti. Apa yang kau beri kesempatan itu akan menguasai. Dan kemudian engkau tidak bisa mengendalikannya. Dosa harus kita singkirkan. Musuh harus kita singkirkan. Jangan beri kesempatan. Jangan beri celah kepada iblis. Sebab ia akan berbalik menguasai kita. Sampai hari ini. Konflik Israel-Palestina masih tetap terjadi. Kenapa? Karena ketika Tuhan memerintahkan mereka. Untuk merebut tanah perjanjian. Mereka tidak kuasai sepenuhnya. Yosua dan 18. Maka berkumpulah segenap umat Israel di Zilo. Mereka menempatkan kema pertemuan di sana. Karena negeri itu telah taklu kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal. Tujuh suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Berkatalah Yosua kepada Israel. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menuduki negeri yang telah dijanjikan padamu oleh Tuhan. Allah nenek moyangmu. Itu ada suku Benyamin, Simeon, Sebulon, Isakar, Es Asher, Naftali, dan suku Dan. Yang ketiga saudara, ahli waris itu harus proaktif. Orang yang bermalas-malasan tidak akan mendapat pusaka warisan. Yang kedua, bermalas-malasan tidak akan mendapatkan pusaka warisan. Yang ketiga, ahli waris harus proaktif dalam menerima pusaka dan bertindak dan raih. Jadi Tuhan rebut. Yosua kemudian memerintahkan, kalian jangan bermalas-malasan. Ayo, pergi kalian menyintai, catat, dan memberikan kepadaku kembali. Maka aku akan membagikan warisan kepadamu. Jadi orang yang bermalas-malasan, dia tidak meneliti warisan yang akan dia peroleh. Dia tidak berjuang warisan yang dia peroleh. Bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia peroleh. Orang yang bermalas-malasan di dalam Tuhan tidak akan mendapat apa-apa. Jadi Yosua memerintahkan, jangan bermalas-malasan, bangkit. Utus tiga-tiga orang untuk mengintai ke negeri yang Tuhan janjikan. Utus ke sana, catat. Kembali kepada saya, dan saya akan membagikan milik pusaka kamu. Jadi saudara, orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak mau meneliti dan menyelidiki firman Tuhan. Orang yang tidak mau menyelidiki apa yang dia peroleh di dalam Tuhan. Orang yang bermalas-malasan tidak akan mendapat apa-apa. Saudara, mari rajin baca Alkitab. Selidiki hak-hakmu. Selidiki apa yang menjadi hak orang percaya untuk kau rebut di dalam janji Tuhan. Dan saudara, kebahagiaan tidak terdapat pada uang. Seperti pengacara kondang yang saya katakan. Dia merebut harta warisan yang ada di dunia ini, tapi dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Karena apapun yang engkau raih, kalau itu bukan kehendak Tuhan. Sekalipun harta berlimpah, engkau tidak akan menemukan damai di sana. Sebab orang yang menemukan damai adalah orang yang menemukan jalan Tuhan. Orang yang menemukan kehendak Tuhan. Orang yang menyelediki kehendak Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan. Dan Tuhan tuntun untuk merebut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau akan menemukan damai sejahtera di sana. Jangan sekali-kali engkau berjuang terhadap sesuatu yang tidak akan mendatangkan damai sejahtera kepadamu. Engkau akan sia-sia. Sekalipun mobilmu harganya miliaran. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan warisan. Dari Tuhan. Orang yang bermalas-malasan tidak menyelidiki kehendak Tuhan. Tidak menyelidiki hak yang dia dapatkan di dalam Tuhan. Dia akan sia-sia berupaya di negeri ini. Amen. Galatia empat ayat satu berkata. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Itu sebabnya jangan menjadi ahli waris yang bodoh. Ahli waris yang bodoh itu tidak mengetahui apa yang dia peroleh. Tidak dewasa. Di dalam mengerti hak-hak yang dia peroleh. Ia adalah hamba. Sekalipun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Karena dia tidak mengerti tentang kehendak Tuhan. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Anak-anak tidak dewasa tidak memiliki warisan. Galatia empat ayat tujuh berkata. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, kalau engkau mau sampai di titik ini. Mengenal dirimu sebagai ahli waris. Jangan malas. Tapi selidikilah. Intailah negeri di mana Tuhan janjikan menjadi milik ketunyaanmu. Miliki sikap hati dan perbuatan yang benar sebagai ahli waris kerajaan Allah. Maka engkau akan menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Belajar dari Kaleb. Yang memiliki sikap hati. Yang berkenan kepada Tuhan. Dia tidak setengah hati. Dia sepenuh hati. Dia mengklaim janji Tuhan. Dan dia merebut apa yang menjadi milik ketunyaannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan berperang ganti kamu. Dan kamu akan menaklukkan kota-kota yang dikuasai musuh. Yang menjadi hak dan bagian di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan memberkati kami bukan menjadi orang yang malas. Tetapi orang yang rajin menyelidiki hak-hak. Yang sudah engkau tetapkan menjadi bagian kami. Biarlah kami menjadi orang yang rajin. Untuk mencari dan mengenal Tuhan. Supaya kami menjadi ahli waris yang dewasa. Ahli waris yang berhak untuk menerima janji Tuhan. Sebab orang yang dewasa. Membutuhkan proses untuk menyelidiki firman Tuhan. Menjadi dewasa bertumbuh. Dan kemudian kami akan meraih janji Tuhan. Jangan sampai hidup kami bertahun-tahun sia-sia mengejar. Yang sebetulnya tidak menjadi kelendak Tuhan. Akhirnya kita tidak damai. Tidak damai sejahtera. Bapak di surga kami berdoa. Kiranya berkat Tuhan ada atas kami. Dan setiap umatmu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami terima berkat ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amen. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.